Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Pemirsa TV Ribung Kulu Anda kembali menyaksikan Berendo dalam tema kali ini menuju pemimpin ideal. Nah kalau kita bicara soal pemimpin ideal pastinya pada pilkada ini kita akan menentukan siapa sosok pemimpin nanti yang bisa memimpin Bengkulu khususnya gitu ya di provinsi ini. Nah sebetulnya kalau kita bicara terkait memimpin 5 tahun ke depan ini pasti ada tantangan-tantangan dan juga apa ide gagasan yang akan mereka sampaikan. Nah bicara soal tantangan apa yang menjadi tantangan untuk pemimpin kita di 5 tahun ke depan. Tantangan untuk pemimpin ya untuk 5 tahun ke depan pasti untuk mempersiapkan bonus demografi. Karena memang dari tahun ini saja kita yang agak masih temponya lumayan masih ada waktu untuk mempersiapkan pun tantangannya udah sangat banyak. Dari membludaknya pemuda-pemuda kemudian juga sekarang Bengkulu juga menjadi sorotan kemudian juga kita masih dalam tahap pembangunan. Nah dari banyaknya permasalahan-permasalahan itu ditambah lagi kita untuk menyiapkan bonus demografi itu merupakan tantangan besar menurut saya. Terlepas dari kita harus mendongkrak ekonomi, mendongkrak pariwisata, tata ruang dan segalanya. Menurut saya kalau itu tidak dibarengi untuk mempersiapkan bonus demografi itu nanti juga bakalan gak bisa dicapai kan semua aspek yang saya sebutkan tadi Bang. Jadi salah satunya adalah bonus demografi gitu ya bagaimana ini menjadi tantangan untuk ke depan. Kalau dari Johnson sendiri apa sih menjadi tantangan untuk 5 tahun ke depannya? Ya tantangan 5 tahun ke depan saya melihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa ini kemungkinan, ada kemungkinan besar 5 tahun ke depan akan semakin aktif, semakin kritis. Nah tantangannya adalah bagaimana cara para pemangku kepentingan ini untuk mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Tentunya yang akan disuarakan oleh mahasiswa. Itu menjadi tantangan untuk kita. Apalagi tadi bicara soal demografi gitu ya disampaikan oleh Marda. Benar mungkin tahun ini saja kita melihat sudah banyak sekali anak-anak muda gitu yang justru ini menjadi suatu tantangan untuk bangsa Indonesia sendiri. Apalagi melihat mungkin dari segi pekerjaan banyak sekarang anak-anak muda yang justru kekurangan dari lahan pekerjaan. Ini menjadi tantangan untuk kita di Bengkulu. Apalagi banyak anak muda di Bengkulu yang justru akhirnya pergi keluar untuk mencari kerja. Sebetulnya Bengkulu punya potensi sendiri. Ini menjadi tantangan kita bersama. Nah mungkin singkat apa sebetulnya harapan gitu ya untuk pilkada di 2024 kita akan menentukan susok pemimpin yang akan memimpin Bengkulu. Harapan bagaimana nih Marda? Harapan untuk pilkada 2024 mendatang untuk masyarakat dulu. Kalau untuk masyarakat saya sebagai masyarakat juga dan sebagai seorang mahasiswa itu sangat besar harapan. Agar masyarakat itu berani untuk keluar dari zona nyaman untuk tidak andil lagi di dalam politik uang atau hal-hal yang berbau nepotisme. Kemudian untuk penyelenggara pilkada saya juga besar harapannya untuk tetap menjaga integritas. Kemudian menjaga netralitas karena kalau berbicara tentang pemilihan kepala daerah saya rasa bukan independensi lagi permainannya. Tapi harus memang netral. Kemudian untuk harapan ketiga itu besar juga harapannya untuk peserta baik itu nanti calon kepala daerah ataupun calon legislatif maupun itu DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Kita coba berani juga untuk tidak black campaign, kemudian untuk tidak money politik dan juga untuk tidak melakukan mobilisasi-mobilisasi yang berlebihan terutama kepada mahasiswa. Mungkin itu saja harapannya. Mungkin dari kamu apa sebetulnya harapan yang memang betul-betul diharapkan ya untuk pilkada di 2024. Ya mungkin sama seperti yang Marda Tila sampaikan namun saya ingin menambahkan poin terakhir terkait dengan mahasiswa. Saya harap mahasiswa tidak menjadi sosok yang apatis. Kita rasakan ada sebuah stigma yang timbul di dalam masyarakat bahwasannya mahasiswa adalah orang yang akan diikuti oleh masyarakat secara luas. Harapannya bagaimana mahasiswa bersikap. Jangan sembarangan memberikan sikap seperti itu. Terutama sikap-sikap politik karena itu akan diikuti oleh masyarakat secara luas nantinya. Oke baik terima kasih banyak Jensen sudah menyempatkan waktu di setiap TVRI Bengkulu. Terima kasih banyak Marda untuk waktu dan kesempatannya. Dan menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan menuju pemimpin ideal. Dan memang pemirsa TVRI Bengkulu sebentar lagi kita akan menentukan sosok pemimpin kita yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Dan bagaimana kita menentukan pemimpin ideal. Mari bersama-sama tentunya kita berpartisipasi terlebih dulu untuk pilkada. Bersama-sama untuk bisa memimpin pemimpin yang baik tentunya untuk bisa membawa kita Bengkulu ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depan. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.